Pakar Biologi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta berhasil melakukan inovasi budidaya buah melon mini. Inovasi ini diharapkan dapat menarik investor untuk mengembangkan dan memasarkan perbenihan melon lokal. Berawal dari teluhan masyarakat, khususnya kalangan ibu rumah tangga ketika membeli melon. Dengan ukuran besar dan berat, bahkan kemudian meninggalkan sisa yang tidak termakan. Peneliti Fakultas Biologi Universitas Gajah Mada Budi Setiadi Daryono menjawab keluhan tersebut dengan melakukan rekayasa budidaya buah melon. Profesor sekaligus dekan Fakultas Biologi Universitas Gajah Mada ini berhasil melakukan rekayasa budidaya melon dengan berat antara 250 hingga 300 gram per buah. Bahkan melon kecil yang diberi nama hikapel ini memiliki kandungan beta-tarotene yang cukup tinggi, sehingga akan membantu meningkatkan asupan vitamin A pada anak dan bermanfaat sebagai pengganti wortel. Sampai saat ini Budi Setiadi Daryono sudah menciptakan setidaknya 17 jenis melon, 16 diantaranya untuk konsumsi dan satu lainnya sebagai bahan parfum. Bagaimana cara menggunakan budidaya tanah ya, rata-rata 60 hari sudah bisa tanah. Dari mulai tanah, kalau dari ngolah kita tambah 10 lah atau seminggu ya. Nah sedangkan pakai hidroponik ya ada tambahan sekitar 5 harian lah, 65 hari. Kalau di lowland seperti di Jogja itu dataran rendah, rata-rata segitu 60-65 hari. Diharapkan inovasi budidaya melon dapat lebih menarik kalangan investor untuk mengembangkan dan memasarkan perbenihan melon mini Indonesia. Dari Yogyakarta, Agus Utantoro, MGM.